Diduga anggota geng motor, seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Jalan Kebonkopi, Kota Cimahi. Warga merasa geram karena ulah kawanan geng motor sudah sangat meresahkan. Warga Jalan Kebonkopi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menumpahkan kekesalan dengan menghajar pemuda ini saat berlarian ke permukiman. Warga meluga pemuda ini merupakan kawanan geng motor yang kabur ke permukiman, usai tawuran dengan geng motor lain. Apalagi warga menemukan bendera dan atribut sebuah ormas. Pada rekaman kamera pengawas lainnya, sejumlah pelaku geng motor lainnya diamankan warga. Peristiwa terjadi pada malam pergantian tahun. Warga mengaku geram apalagi menemukan minuman keras dari tas pelaku. Polisi membantah pemuda ini lari ke permukiman karena tawuran dengan geng motor lain. Dari penyelidikan pemuda itu bersama temannya hendak mengunjungi seorang perempuan di permukiman warga. Namun karena berkendara ugal-ugalan sehingga akhirnya dikejar warga. Geng motor, jadi justru yang menendang memukul itu adalah warga setempat. Jadi ini telah membantu luruskan ya supaya tidak menjadi kegaduhan publik bahwa itu bukan geng motor. Bukan ya? Di prosesnya ada yang warga yang mengukul. Warga yang ini? Menurut Kapolsek sudah dimediasi ya. Jadi sudah ada mediasi kedua pihak. Kota Cimahi dalam beberapa hari terakhir memang diteror aksis kelompoknya motor. Tidak hanya beraksi ugal-ugalan, mereka juga melukai warga di jalanan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.